Assalamualaikum apa kabar sahabat semua semoga sehat selalu Ini adalah tanaman kemangi yang ditanam di lahan terbuka Tepatnya di halaman rumah Tumbuh subur walaupun sering dipanen sahabat ya Perlu diketahui sahabat pecinta tanaman semuanya ya Selain bisa dijadikan lalapan untuk kita konsumsi Ternyata kemangi juga bisa kita jadikan pestisi dana bati Berdasarkan hasil penelitian daun kemangi berfungsi sebagai insektisida, larpasida, dan fungisida Target hama diantaranya lalat buah, kutu daun, laba-laba merah, dan tungau Penasaran cara pembuatannya? Yuk simak terus videonya Nah pertama-tama siapkan daun kemanginya Kemudian cuci bersih ya Untuk takarannya gunakan daun kemangi segenggaman tangan orang dewasa seperti ini sahabat ya Dibuat untuk kapasitas 2 literan alat semprot atau sprayer Setelah dicuci alangkah baiknya dipotong-potong sahabat ya Terlebih dahulu Kemudian lanjut berikan air bersih kurang lebih 4 gelas atau cangkir ya Selanjutnya lakukan perebusan Dikarenakan kita ambil ekstraknya dari daun kemangi ini ya Kemudian aduk dan harus sampai mendidih sahabat ya Setelah benar-benar mendidih matikan kompornya dan lanjut dinginkan beberapa jam Saran maksimal ya Satu harian jangan lebih dari satu hari Setelah dingin aduk kembali sahabat ya sebelum disari Bisa dilihat terlihat pekat pertanda ekstraknya keluar sahabat ya Nah kita gunakan alat semprot kapasitas 2 literan seperti ini Sebenarnya untuk organik ini tidak ada takaran khusus sahabat ya Bisa diperkirakan asalkan jangan berlebihan Semoga dipahami Selanjutnya lakukan penyaringan Berikan campuran air bersih hingga memenuhi 2 literan alat semprot Kocokan sahabat ya sebelum pengaplikasian Sebagai contoh pengaplikasian ada tanaman cabai rawit yang sedang berbunga dan berbuah Untuk polumen semprotnya jangan terlalu kencang sahabat ya supaya tidak mengganggu bunganya Penyemprotan dilakukan pagi atau sore hari Satu atau dua minggu sekali bisa coba diaplikasikan Selain tanaman cabai bisa juga digunakan pada tanaman lainnya sahabat ya Seperti tanaman hias dan sayuran-sayuran lainnya Baik sahabat untuk tutorial pertanian kali ini dicukupkan sekian Semoga videonya bermanfaat semoga menginspirasi Silahkan sahabat share ke media sosial yang sahabat punya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb